hai 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 oke Oke ganti 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 limang sampai nggak aku udah konong kok badoan ya menutup ya kita risau kan Oke aku tak ngajar mbak jalan-jalan lagi repot aku tak ngajar mbak kan kalau mbak kaya 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 ya en selamat menikmati 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 jadi menikmati selamat 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 menikmati Atau dengan membuat baru Nah itu ya sebenarnya ya Terus ketiga Nah di dalam proyek Kalau kita itu mendapatkan sebuah proyek Itu ada beberapa pembiayaan Ada yang namanya perawatan Ada yang namanya replacement Pengurangan biaya Ada yang ekspansi produk Kenapa harus ekspansi Sering begini ketika kita tidak bisa membeli produk tertentu Dengan mahalnya Ketika kita membeli unitnya Diminta waktu itu Toyota gitu Karena saking mahalnya Toyota itu dipakai untuk Istilahnya dipakai untuk Dipakai untuk riwa riwi gitu ya Tapi karena Toyota mobil Toyotanya mahal Maka kita bisa ekspansi Atau memilih produk yang ada Berupa Mobil daya harju Dengan Pasti berbeda Berbeda berapa puluh juta gitu ya Nah itu ekspansinya ke sana Kemudian ada juga Lipbang Di bagian Lipbang Proyek itu juga memikirkan Lipbang Tidak boleh proyek itu tidak ada Lipbang Kedepan itu prosesnya Akan terus berkembang gitu ya Nah Terus ada juga biaya-biaya yang lain-lain Memikirkan tempat parkir Memikirkan kantor Seperti itu ya Memikirkan lahan Nah berikutnya tahap-tahap pengagaran modal Pertama biaya proyeknya harus diketahui Kalau ada proyek Pembangunan jalan Di Kasusnya Pak Yudno itu Pembangunan pengaspalan jalan Di daerah Tulungagung Yang menghabiskan biaya hampir Sekitar 4 miliar Itu Itu 4 miliar itu per permin Biaya proyeknya berapa Permain pertama Permain kedua Permain ketiga Permain keempat Atau tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Berarti Proyeknya itu selesai 4 tahun Jadi dengan biaya sekitar Perawatannya itu 4 miliar Diselesaikan selama 4 tahun Nah itu nanti akan kita hitung Ada rise Ada biaya resiko Jadi Ketika Ketika sampai dengan 4 tahun Itu Jika alat-alat itu kita jual Jika kita nanti beli alat baru Terus alatnya kita jual Selama 4 tahun nanti itu nilainya berapa Itu yang dianggap Sebagai resikonya Teknik pengagaran modal Ada faktor investasi Nah ini yang paling penting Net present value Itu sebenarnya Investasi awal Yang akan kita gunakan Untuk memutuskan Apakah kita Tingjam Seperti itu Nah di Investasi seperti itu Kemudian analisis proyek Analisis proyeknya itu berkaitan dengan Berapa pendapatannya kita Berapa yang harus dikeluarkan oleh proyek itu Untuk pajak Berapa Yang dikeluarkan untuk proyek itu Untuk biaya lain-lain Berapa yang dikeluarkan proyek itu Untuk perawatan dan sebagainya Itu analisis dari dana proyek Nah Anggap seperti ini ya Jadi penjualannya 200 Berarti kalau 2000 ya Berarti kalau penjualan itu dianggap Sebagai kas masuk ya Jadi penjualan itu adalah kas masuk Pendapatan ya Kemudian biaya bersifat unik Sekitar Seribu Maka dianggap sebagai kas keluar Penyusutan 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 itu modal Jadi Seandainya kampus Adibuana itu Sekarang nilainya Kampus Adibuana Aset kampus Adibuana itu 230 miliar Total 100 aset Adibuana itu Senilai 230 miliar Maka harus ada penyusutan setiap tahunnya Dianggap saja 10% Berarti Adibuana itu Harus mengeluarkan Atau menyimpan duit 230 juta setiap tahun Untuk disimpan Sebagai biaya penyusutan Jadi 230 miliar 230 miliar Kalau dianggap Penyusutannya adalah 10 miliar 10 miliar Maaf bukan 230 juta ya Berarti 2,3 juta 2,3 juta setiap tahun 2,3 miliar Setiap tahunnya Itu sebagai biaya penyusutan Dikeluarkan Dikeluarkan Harus dikeluarkan dari pembiayaan Untuk apa? Untuk disimpan sebagai modal Jadi seandainya nanti Adibuana 10 tahun yang akan datang itu bangkrut Punya penyusutan Atau biaya penyusutan itu 2,3 miliar Kali 10 Berarti berapa? 230 miliar Untuk apa? Ya barangkali nanti untuk Biaya-biaya terhutang Itu masuk Biaya Teknisnya ada nanti ya Teknisnya dipakai Untuk apa? Oke Taksiran arus kas dasar Setelah pajak Taksiran arus kas dasar Selisih Taksiran arus kas Yang timbul karena Ada sangkutan Nah Ini yang dikembangkan dengan Net present value Merupakan nilai dari proyek Yang bersangkutan Yang diperoleh berdasarkan solusi antara cash flow pendapatan Dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan Nah NPP Lebih besar dari 0 Berarti proyeknya layak Dibiayai Tapi kalau NPP-nya Bernilai negatif Atau bernilai lebih kecil dari 0 Maka tidak layak Nah Biasanya pengusaha Atau Atau bank Itu melihat dari NPP Ini adik-adik Jadi kalau NPP-mu itu Berjumlah lebih dari 0 Atau paling tidak 0,1 Atau paling tidak 1 Maka perusahaan Yang akan membiayai Anda pasti Bersifat Positif Dia akan melakukan Mau membiayai Atau mau investasi Terhadap Usaha yang akan Anda jalankan Tetapi jika NPP-nya Net present value-nya Bernilai negatif Ya berarti Tidak layak Tidak visible Jadi Mereka Pasti Enggan Nilai NPP-nya saja Tidak layak Nah Mahasiswa-mahasiswa Yang ikut PKM Apa ya Yang ikut lomba-lomba Analisis PKM kemarin Yang Kreativitas mahasiswa Itu sebenarnya Dia minta Analisisnya Berupa ini NPP Tetapi teman-teman Mahasiswa Jarang yang bisa Melakukan analisis NPP Akhirnya Ya Jarang menang Adibwana itu Jarang Jarang sekali menang Karena Karena Ketika melakukan analisis NPP Tidak bisa Jarang sekali menang Adik-adik Jadi Itu yang Yang memungkinkan Kita harus bisa Sebagai Engineer Harus bisa melakukan Analisis NPP Itu tujuannya Untuk itu Nah Ini rungu NPP Itu adalah Kos Nol Biaya Kos Atau biaya awal Yang dikeluarkan Kemudian ditambah Kos per tahun Ya Dibagi Satu Plus pendapatan Atau Satu Plus pendapatan Itu Nah rungunya Seperti ini Aturannya Berapa tahun Kita melakukan Net present value Ya tergantung Kalau proyeknya Empat tahun Maka dihitung Sebagai empat tahun Studi kasusnya Seperti ini Ada Berarti Urutan Urutan NPV Itu setelah NPV Menghitung Payback periode Waktu pengembalian Payback adalah Periode Waktu yang diperlukan Untuk mengembalikan Investasi Nah Ada seperti itu Butuh berapa tahun Butuh berapa bulan Begitu ya Nanti ada Keuntungan dan Kelemahan Metode menggunakan Payback periode Mudah dihitung Dan dimengerti Memberikan Liquiditas Liquiditas itu berarti Liquid itu hutang ya Berarti Liquiditasnya berapa Kelemahannya Mengabaikan arus kas Setelah payback Mengabaikan nilai Waktu uang Jadi ketika Kalau Anda Tidak melakukan Analisis payback periode Maka sering kita Tidak tahu Konsumen Atau orang yang Akan investasi Itu tanya-tanya Kamu bisa Mengembalikan model Berapa lama Nah Pentingnya payback periode Ada internal rate of return Sebenarnya IRR itu Gini ya IRR itu Untuk Omong-omongannya Para pejabat Sekelas Sekelas Direktur-direktur Mereka gak ngomong Berapa miliar Kamu memberikan Untung ke aku Dia pasti bilang IRR-nya berapa persen Kayak gitu ya IRR-nya berapa persen Ya orang-orang Sing Bos-bos itu lah Gak mungkin lah Bos-bos itu ngomong Lo akan Beri kami Lo akan Kasih Kasih keuntungan saya Berapa juta Gak mungkin lah Dia malu lah Gengsi Kelas-kelas Kelas-kelas Bos itu pasti bilang IRR-nya berapa Pak Yitno Berapa persen IRR-nya IRR-nya berapa persen Rate of return-nya Berapa persen Ya kayak gitu Dia sudah Oh nanti sekitar 2 persen Go Dia sudah berpikir Oh kalau Rate of return-nya 2 persen Dari total Dari total investasi Yang dia Tanamkan Ya berarti Ada keuntungan Kayak gitu ya Jadi mereka harus paham Nah Urutannya Ketika Anda Melakukan Analisis Budgeting itu Pertama adalah Menghitung Net present value Dan kemudian Menghitung Payback periode Kemudian Menghitung Profitabilitas Indeks Kemudian Menghitung Average rate Operating Anda harus paham ya Ini nanti Ini sangat penting Khusus di Mata kuliah ini Abaikan yang lain Tapi Anda harus bisa Harus bisa Nah Contoh ya Contoh Contoh pada Sudi kasus N-Mech 50 unit Dengan harga 30 juta per unit Ya Membeli N-Mech 50 unit Harga 30 juta per unit Ini dianggap Sebagai apa Ini berarti dianggap Ya Kalau membeli Berarti hutang Oke ya Ingat ya Kalau membeli Itu berarti hutang Membeli N-Mech 50 unit Dengan harga 30 juta Per unit Nah Oke Nilai ekonomis 4 tahun Berarti Anda Diberi target Nilai ekonomisnya 4 tahun Dengan nilai sisa 4 juta Kalau N-Mech Itu dijual Total 50 unit Dijual Maka 4 tahun Yang akan datang N-Mech Itu dihargai Satunya 4 juta Oke ya Beli sekarang 30 juta Maka 4 tahun Yang akan datang Akan Dengan nilai 4 juta Oke Ingat ya Motor beroperasi 300 per hari Setahun Dengan setoran 50 ribu Ya Berarti setorannya 50 ribu Beroperasi 300 hari Berarti Seharinya dia Setor 50 ribu Ini sebagai pendapatan Ya Motor beroperasi 300 hari Per tahun Setorannya 50 ribu Berarti setorannya 50 ribu Setiap hari Berapa unit 50 unit Biaya STNK Atau biaya Tahunan Dan biaya lainnya 3 juta per tahun Jadi 1 unit Itu senilai 3 juta per tahun Tarif pajaknya Penghasilan 35 persen Metode penyusutan Garis lurus Yang tadi penyusutannya 6,5 juta Metode penyusutan Garis lurus Artinya Setiap tahun Tidak fluktuatif Berarti setiap tahun Ada penyusutan 6,5 juta Setiap tahun Ditambahkan 6,5 juta Setiap tahun Ditambahkan 6,5 juta Diskon faktornya Sebesar 16 persen Berapa nilai Net present value-nya Oke Kasusnya seperti ini Soal kalian Nanti seperti ini Ya Oke Berhatikan hasil analisis Oke Penjualan 300 hari Ya Penjualan Berhatikan Berarti berapa tadi Penjualannya Berhatikan pendapatannya Ya Berarti Kalau itu barang Berarti kita itu jual Bukan Bukan pembelian Ya Jual Jual jasa kita 300 hari Kali 50 ribu Kali 50 unit Berapa pendapatannya Satu tahun 750 juta Oke Oke Biarnya yang bersifat tunai 3 juta Apa tadi 3 juta 3 juta adalah STN car Dan lain-lain Satu unitnya 3 juta Kali 50 unit Cepertanya 150 juta Penyusutannya Berapa 6 kali 5 kali 50 unit Berapa 325 juta Oke 475 juta Dari mana 150 Ini kan pengeluaran Berarti Biaya bersifat tunai Dan penyusutan Itu pengeluaran Yang dikeluarkan oleh perusahaan Kalau penjualan Berarti tadi pendapatan Berapa Berarti 750 juta Dikurangi 475 juta Berarti Sisa berapa Laba operasionalnya Adalah 275 juta Oke 275 juta Pajaknya berapa 96,25 juta 35 juta Dari 275 juta Dikeluarkan lagi Berarti membayar pajak Pendapatan Laba operasionalnya Dikeluarkan lagi Karena kita Bayar pajak 35% 0,35 Maka 96,25 juta Laba Berarti Laba bersih Setelah dipotong Pajak Adalah 178,75 juta Oke Paham ya Oke Sekarang tahun pertama Kita tadi punya berapa 1,500 juta Dari mana 1,5 miliar Itu dari mana 5,30 30 unit Kali Berapa Eh 30 juta Kali 50 30 juta Kali 50 unit Maka Kita mengeluarkan Kas Berapa 1,5 miliar Tahun pertama Kita mendapatkan Berapa Pendapatan kita Pendapatan kita Adalah 1,78 503,75 juta Per tahun Itu dari mana Adalah Net cash Inflow Per tahun Net cash Inflow Per tahun Itu didapat Dari mana Dari Laba Setelah pajak Atau Laba bersih 178,75 juta Ditambah 325 juta Kenapa kok 325 juta 325 juta Itu adalah Biaya penyusutan Yang dianggap Bahwa Menyusut Dan penyusutan Itu menjadi Laba Bukan menjadi Laba Menjadi aset Menjadi aset Perusahaan Yang tidak Boleh dikeluarkan Artinya 325 juta Itu harus Masuk ke tasnya Perusahaan lagi Tidak boleh Dibelanjakan Karena sebagai Penyusutan Penyusutan Disusutkan Setiap unit Setiap unit Kendaraanmu Itu disusutkan Sebesar 6,5 juta Oke Kali 50 unit Berarti 325 juta Sebenarnya 325 juta Yang kami Tandai Merah Itu Tidak Dibelanjakan Lagi Tetapi Masuk Kedalam Perusahaan Makanya 325 juta Itu juga Dihitung Sebagai Pendapatan Tetapi Tidak boleh Dibagi Tetap Harus menjadi Kas Perusahaan Yang 178,75 juta Keuntungannya Maka Berapa Sebenarnya Pendapatan Kita setiap Tahun Adalah Keuntungan Ditambah Penyusutan Sebesar Berapa 500,375 juta Setiap Tahun Kita mendapatkan Berapa 503 503 503 503 Tahun keempat Kok kita dapat 200 juta Dari mana 200 juta Ingat Tadi kita Disoal Disoal Kita mempunyai Nilai sisa 4 juta Ya Ingat ya Disoal Kita mempunyai Nilai sisa 4 juta Nilai sisa 4 juta Kalau 4 juta Kali 30 unit Berapa Berapa 4 juta Kali 50 unit Berapa Berarti 200 juta Maka Di tahun Keempat Di tahun Keempat Itu Seandainya Kita jual Kita tutup Perusahaan Kita tutup Maka Kita punya 503 juta Ditambah 200 juta Maka Berapa Sebenarnya Pendapatan Kita selama 4 tahun 503 juta Ditambah 503 juta Ditambah 503 juta Ditambah 503 juta Ditambah 200 juta Tetapi Cara menghitung Net present value Tidak begitu Kita masukkan Net present value Nah Min Berarti Kita hutang 1,5 miliar Oke 5,07 Dibagi 1 Pangkat 0,16 0,16 Dari mana 0,16 Adalah Diskon faktor Diskon faktornya Pangkat 1 Diskon faktornya Pangkat 1 Maka Senilai Itu 1 Plus 0,16 Pangkat 1 Oke Kemudian Ditambah Rumusnya kan ini ya Rumusnya Saya ulang lagi Rumusnya Rumus net present value Disini Dicatat ya Rumusnya adalah NPV C0 Berarti C0 tadi adalah Hutang pertama Yang 1,5 Milyar Ditambah 1 C1 1 1 plus R1 1 plus R2 1 plus R3 1 plus R4 1 plus R5 Ditambah Plus Ya Kalau tadi 4 tahun Berarti 4 tahun Ditambah Plus CT nya 1 Yang 200 Tadi ya Yang 200 Penyujutan terakhir Plus Itu Rumusnya ya Jadi kalau Dilihat Dari rumus ini Kita dilihat Disini Nanti kamu Ngitung-ngitung Pakai Excel Supaya kamu bisa Mengitung ya Berarti 1,5 Milyar Minus Ditambah 503 Ini berarti kan 503 Dibagi 1,0 16 Pangkat 1 Ditambah lagi 1,03 Bagi 1 plus 0,0 2 Ditambah lagi 503 503 Plus 1,0 Pangkat 4 Ditambah lagi 503 Plus T Pangkat 4 Ditambah lagi 200 Plus T Pangkat 4 Nah Itu ya Jadi Yang hijau itu Sebenarnya Hitungannya adalah Perpangkatan Tadi Sebanyak 4 Tahun Nah Ini dihitung Maka NPP nya Adalah 20,716 Berapa nilai NPP 20 juta Lebih Positif apa Enggak Positif Berarti Kalau 1,5 Milyar Ditambah Ini Ditambah Ini Berarti Positif Ini Berapa Nilainya Berarti Masih Selisih Berapa Selisih 20 Juta Jadi Seandainya Dia Nah Maka Dianggap NPP nya Plus Berapa Plus 20 Juta Maka Investasi Diterima Bagaimana Menghitung Payback Periode Adalah Utang Kita Mendapatkan Berapa Utang Pertama Minus Saldo nya Berarti Minus 1.500 Merah Tahun Pertama Kita Mendapatkan 503 75 Berarti Plus Apa Minus Masih Minus 49 Utangnya Kan 965 Masih Utang 492 Juta 49 Di tahun Ketiga Ditambah Plus 503 Maka Null Maka Bukan Null Sudah Plus Tidak Punya Utang Lagi Maka Dianggap 2 tahun Lebih 2 tahun 4923 Ini 4923 Dibagi 503 Utang Terakhir Ini Dibagi 503 Itu Menjadi Sisanya Berarti 2 tahun Lebih 11 Bulan Berarti 2 tahun Lebih 11 Bulan 2 Plus Berarti Kan 2 Ini Tahun Kedua Tahun Kedua Itu Kita Artinya Di Tahun Ketiga Kita Kita Sudah Tidak Minus Maka Dianggap 2 Plus 492 Dibagi 503 2 tahun Plus 99,74 Payback Periode Punya Berarti 2 tahun Kita Sudah Bisa Mengembalikan Modal Oke Bagaimana Dengan Rungunya Profitabilitas Indeks PI Itu CO NPP Dibagi CO Berarti Kita Berapa CO CO Berarti Kita Mengeluarkan Rumus Berarti CO 1,5 Miliar Ditambah 20 Juta Oke Ditambah C Nol 1,5 1 1 Miliar 520 Juta Dibagi 1,5 Miliar Maka 1,014 Berarti PI Di atas 1 Investasi Diterima Oke PI Itu Rumusnya C Nol Berarti Kos awal 1,5 Miliar Ditambah NPV NPV Nya Tadi Berapa 20 Juta Maka 1,520 Juta Mohon maaf 1,520 Juta Dibagi 1,5 Miliar Maka Sisanya Atau PI Profitabilitas Indeks 1,014 Oke Bagaimana Dengan Average Rate 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 Berarti Pada Tahun Pertama Kita Punya Hutang Oke 1,520 Oke Terus Kita Tahun Punya Hutang Berapa Ditambah 3,25 Investasi Awalnya Berapa 3,27 EID Untuk Average Rate 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 Coba Saya Terangkan Nanti Karena Disini Agak Sulit Kita Harus Ketemu Ini Menghitung Rate 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 Yang Paling Penting Bagaimana Menghitung NPP Oke Saya Ulang Lagi Yang Tidak 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 Atau Telat Datang Pada Hari Ini Oke Saya Ulang Lagi Nah Kita Itu Harus Menghitung Yang Namanya Net Present Value Net Present Value Itu Sebenarnya Adalah Hutang Dikurangi Pendapatan Selama Berapa Tahun Ya Selama Berarti Hutang C0 Ditambah Pendapatan Pertahun Masa 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 Pengembalian Hutang Berapa Empat Tahun Ya Berarti Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Ditambah Penyusutan Oke Ditambah Penyusutan Maka Kalau Ada Kasus Seperti Ini Oke Kalau Ada Kasus Seperti Nah Urutannya Apa Saja Ketika Menghitung NPV NPV Itu Ada Net Present Value Ada Payback Periode Ada Profitabilitas Index Ada PI Ya Ada PI ARR Terakhir Tapi ARR Nanti Saja Kita Harus Ketemu Kalau Menghitung Average Rate Operating Ini Gak Mungkin Bisa Karena Agak Sulit Kita Yang Bisa Diterjemahkan Yang Terjemahkan Enak Enakan Saja Ini adalah Membeli NMAX 50 Maka Sebenarnya Cik Nolnya Utang kita Ada 50 unit Kali 30 Berapa 1,5 Milyar Oke Nilai Ekonomisnya Berapa 4 tahun Nilai Sisa 4 tahun Berarti 4 juta Kali 50 Berarti Sisanya Berapa 200 juta Mendapatannya Adalah 300 per hari Kali 1 tahun Kali 50 ribu Berapa Berarti 300 Kali 50 ribu Kali 50 unit Itu Setahunnya Berarti Selama 4 tahun Oke STNK Biayanya Tiap tahun Berapa 303 juta Per tahun Kali 5 10 unit Tarif pajaknya 0,35% Atau 0,35 Oke Metode garis rulus Ini adalah Yang disebut dengan Penyusutan Penyusutan itu Nanti kembali Kemodal lagi Kembali ke modal lagi Karena Nilai ini Tetap dikeluarkan Tapi tidak untuk belanja Dikembalikan lagi Pada Modal Diskon faktornya Berapa 16% Ini untuk Menghitung Bahwa kita Tidak boleh Lebih dari Diskon faktor Itu masuk Kedalam Net present value Diskutunya Diskon faktornya Masuk dalam Gitung-gitungan Diskon faktornya Masuk ke sini Diskon faktornya Masuk ke sini R Nilai R Ini diskon faktornya C Ct Berarti Plus 1 plus R Kuadrat 0,16 0,16 Ini yang dikuadratkan Maka R Itu sebagai Diskon faktor Itu harus diingat Tidak boleh Tidak boleh Tidak tahu Oke Kalau itu tadi Dibuat rap Dibuat anggaran Maka hitung-hitungannya Adalah sebesar ini Penjualan Itu adalah Pendapatan perusahaan Berarti kita jual Jasa Berapa Pendapatannya 300 hari 1 tahun Dihitungkan 1 tahun itu 365 hari Berarti yang 65 hari Dianggap Libur Yang 65 hari Dianggap Libur Tidak 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 mendapatkan Apa-apa Satu tahunnya Hanya dihitung Sebenarnya 300 ribu Kali 50 unit Kali 50 ribu Berarti Setiap Setiap Satu tahun Pendapatannya 750 juta Biaya yang bersifat Cune Biaya yang dikeluarkan Untuk STSK Untuk perawatan 3 juta Kali 50 unit Maka kita harus Mengeluarkan 150 juta Dikeluarkan Oke Penyusutan 6,5 juta Setiap Setiap unit Dinilai 6,5 juta Kali 50 unit 325 juta Ini adalah pendapatan Walaupun itu Walaupun itu Sebenarnya duit kita Maka kita harus Dikeluarkan Setiap tahun Maka 150 ditambah 325 475 juta Kita harus Mengeluarkan Duit kita 475 juta Pendapatannya Berapa 750 juta Maka Laba Laba operasinya 750 juta Dikurangi 475 juta Senilai 275 juta Kita harus Bayar pajak Kita harus Bayar pajak Pajaknya berapa 275 Nanti kamu cek ya 275 Atau dari 750 Kamu cek Nilai 96,25 juta Karena Pak Yuto Tidak bawa Excel ini Dan Tidak bawa Kalkulator Nanti kamu cek Seingat saya Dari 275 juta Itu Laba Itu dipotong Pajak Berarti 275 juta Kalikan Kamu otak-atik Nanti itu 96,25 juta Itu dari mana Dari 275 juta Atau dari 750 juta Tapi seingat saya Dari 275 juta Ini 35% Adanya adalah 96,25 juta Nah Terus kemudian Laba bersih Dipotong pajak Maka Laba kotor Laba operasional Dipotong pajak Menjadi laba bersih Atau laba setelah pajak Atau Ener per share Earning Dari pendapatan IET-nya 78 juta Oke Maka Kita pendapatannya Setiap tahun Mendapatkan 175 juta Ditambah berapa Ditambah 325 Kenapa 325 Kan nilai penyusutan Penyusutan itu Tidak boleh dibelanjakan Harus dikembalikan lagi Sebagai modal Oke ya Berarti kita Setiap tahun Pendapatannya Berapa Berusia 503 juta 503 juta Dari mana 178 Keuntungan setelah pajak Ditambah penyusutan 503 juta Berarti setiap tahun Berapa tahun 1, 2, 3, 4 Berarti 4 tahun Mendapatkan 503 juta 503 juta 503 juta 503 juta Selama 4 tahun Ditambah 200 juta Dari mana 200 juta Adalah Dari Jika akhir tahun Nilai ekonomisnya Jika Motormu dijual KB Senilai Berapa tadi Nilainya Adalah 4 juta 4 x 50 Sebanyak 200 juta Lek Motormu Mokdol 4 tahun terakhir Maka nilainya 400 200 juta Oke Maka kita hitung Dengan menggunakan NPV Maka minus Min C0 Ditambah Berarti Min 1.500 Atau Min 1,5 miliar Ditambah 503 Plus 1 Plus 0,16 Pangkat 1 Ditambah lagi 503 75 Dibagi 1 Plus 0,16 Pangkat 2 Ditambah lagi 503 Plus 1,16 Pangkat 3 Ditambah lagi 503 Ditambah 1 Plus 0,16 Pangkat 4 Ditambah Terakhir Plus 200 Dibagi 1,016 Pangkat 4 Oke ya Ya Paham ya Jadi senilai itu Minus 1,500 Ditambah 1,4 miliar Ditambah 110 juta Maka Utang ini Min ini Menjadi 20 juta Komak 0 Dari dibulatkan 20 juta Maka NPV nya 20 juta Payback periodenya 1,5 Dikurangi 503 Berarti Tahun pertama Kita masih punya Utang 996 juta Tahun kedua Kita masih punya Utang 492 juta Terus tahun ketiga Sudah tidak punya Utang Karena kan Sisa 492 Dibagi 503 Maka Sisanya 11,74 Berarti 2 tahun 11 bulan Yang modal Kita Keluarkan 1,5 miliar Itu sudah Poli Sudah Pones Sudah Untung Bagaimana Menghitung Profitabilitas Indeks PID Dari C0 Utang Ditambah NPV Dibagi C0 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 1,5 1,5 Miliar Ditambah NPV 20 juta Dibagi C0 1,5 Miliar Berarti 1,520 Juta Dibagi 1,500 Juta 1,500 Juta Maka PI Nya Adalah 1,014 PI Nya Di atas 1 Maka Dibagi Return Out Average Kisitnya Kita Nanti Saja Oke Nah Dasar Perhitungan ARR Seperti ini 325 Juta Penyusutan Ini Ditambah Iki Ditambah Penyusutan Ditambah Investasi Excel Seperti itu Tapi Nanti Ini Kita Hitung Berikutnya Nah Kalau Ada Kasus Seperti ini Nanti Kamu Kamu Selesaikan Soal Ini Terus Satu Perwakilan Kelas A Kelas B Kelas C Kelas B Nanti Ngirim Jawabannya Ke Pak Yitno Apa Saja NPV PP Sama PI NPV PP Sama PI Kasus Contohnya Seperti ini Oh Yang Ini Saja Yang 75 Unit Yang Ini Diabaikan Latihan Kedua Ini Dulu UTS Ini Jadi UTS Contoh Latihan Ini Abaikan Kamu Yang Ini Yang Yang 75 Juta Unit Itu Dengan 365 Ya Kelas A Kelas B Kelas C Nanti Perwakilan Coba Coba Atau Lomba Lomba Sajalah Bukan Perwakilan Lomba Saja Siapa Yang Bisa Duluan Latihan Percuma Nanti Lomba Saja Siapa Yang Bisa Menyelesaikan Ini Akan Dapat Poin Sekarang Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Kah Oke Bisa Dipahami Sulit Ya Nanti Kamu Tak Kirimi PPT Pasti Bisa Pasti Bisa Bisa Menyelesaikan Bisa Miru Oke Ada yang Ditanyakan Atau Masih Bingung Harus Bingung Ya Kalau Enggak Bingung Berarti Kamu Pinter Ngalah Ngalah Ibas Ini Harus Bingung Oke Rip Ngerti Rip Apa Rip Sedikit Mengerti Pak Sedikit Mengerti Belum Banyak Pertama Harus Tahu Bagaimana Yang Namanya Investasi Yang Harus Dipahami Pertama Adalah Tahu Betul Berapa Yang Harus Dikuarkan Utang Tiro Terus Harus Tahu Penyusutannya Berapa Penting Itu Nanti Kalau Tahu Penyusutan Itu Karena Nanti Akan Menjadi Menjadi Modal Penyusutannya Berapa Terus Harus Tahu Diskon Faktornya Baik Gitu Bisa Dimengerti Sulit Cukup Aksensinya Nulis Disini Nulis Dilu Pusing Belajar Cukup 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 Jangan Tanya Pak Yitno Yang Mau Tak Bingung Karena Tidak Bertemu Terang Neng Ini Ngutuk Duit Tapi Via Finland Via Youtube Bingung Ayo Ayo Yang Cewek Mau Tanya Apa Nanti Ketemu Pak di kantin besok wis gak bisa masuk ke kampus wis gak bisa oke lah ngerti gak bel nanti tapi gak saya pengen usahakan semua bisa ya berbeda gak apa-apa karena nanti soal ini akan saya buat diskon faktornya berdasarkan NIM Anda kalau Anda tidak bisa menghitung otomatis Anda tidak bisa menjawab kan ada diskon faktor ya diskon faktornya itu akan saya saya diskon faktornya itu senilai NIM Anda terakhir kalau Anda terakhirnya dua angka terakhir kalau umpamane 19.370.0047 berarti diskon faktornya 47% ya diskon faktornya 47% maka maka Anda harus menghitung gak bisa tapi kalau kamu bisa hebat kamu kamu nanti akan dicari perusahaan terus kamu T.A. gak ini dosennya akhirnya gak bisa nanti kamu diluluskan kok api jadi kalau umpamanya NIM-nya 19.370.0069 nanti diskon faktornya 69 terus kemudian pajaknya 6,9% kayak gitu ya nah gitu berdasarkan berdasarkan NIM ya kirim ya tak kirim ya tak kirim tak kirim harus tetap ada yang bisa jawab ya untuk lomba ya di kasus yang tadi ya yang 75 nilai berapa vaksin oke ya kok tak copy lagi kan oke harus ada yang lomba oke Pak Yudno saya cukupkan saya kasih waktu untuk Anda menulis jangan lupa absensi juga di Virlanda oke ya saya Pak Yudno ngajar lagi berikutnya di kelas 2017 teman-teman terima kasih ya segera saya kirim baik Pak sama-sama ya selamat menikmati terima kasih terima kasih